Siapa yang tak kenal dengan Adolf Hitler? Dia adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai nasi Kelahiran Austria yang menyeret Jerman dalam Perang Dunia II Meski dikenal sebagai diktator Jerman, Hitler bisa dikatakan cukup sukses mengambil hati rakyat Jerman Terutama generasi muda, dengan berbagai program-program perbaikan ekonomi Kondisi perekonomian Jerman porak-poranda karena hancurnya industri mereka Banyak industri Jerman kolaps setelah kota-kota yang menjadi pusat industri luluh lantah akibat Perang Dunia I Pemerintahan Jerman juga semakin menderita harus membayar ganti rugi perang Yang jumlahnya mencapai 132 miliar mark kepada pihak pemenang dari hasil perjanjian Versailles di Perancis Pada tahun 1933, angka pengangguran di Jerman bahkan mencapai 24% atau lebih dari 6 juta orang menganggur Rating kredit Jerman juga anjlok dengan sistem perbankan negara itu yang murad marit Dikutip dari BBC, Adolf Hitler sebenarnya banyak menguraikan ide-ide pembangunan ekonomi negara dalam buku karangannya Mein Kampf berikut ini sejumlah program-program ekonomi yang diluncurkan Hitler selama memerintah Jerman pada periode 1933-1945 Yang pertama, kemandirian Hitler meluncurkan program bernama Autarki atau konsep mandiri ala Jerman sekaligus untuk menghilangkan pengangguran di Jerman Hitler bahkan memiliki target ambisius yakni tak ada satupun pengangguran resmi di Jerman pada tahun 1939 Cara yang dilakukan Hitler yakni dengan mengencarkan program-program infrastruktur yang menyerap berbagai tenaga kerja Jerman Seperti pembangunan jalan, kereta api, dan perumahan hampir seluruhnya didanai negara Sebagian lagi berasal dari utang luar negeri Selain itu, di era Nazi banyak proyek mercusuar yang didanai pemerintah seperti pembangunan rumah sakit, bendungan, gedung teater, hingga stadion Untuk mendukung semua pembangunan infrastruktur tersebut, Dinas Tenaga Kerja Jerman atau Richard Bitsdienst atau RAD didirikan pada tahun 1935 Tugasnya adalah mewajibkan dan mendokterin kaum muda yang dipekerjakan dalam skema pekerjaan umum selama 6 bulan Para pekerja ini diberi ban lengan, sepeda, dan sekop dan mereka diperintahkan untuk pergi ke lokasi konstruksi terdekat Mereka juga diperintahkan untuk bekerja di sektor lain seperti pertanian, sifatnya sukarela pada awal penerapan Tetapi, wajib dari tahun 1935 di mana setiap pria berusia antara 18-25 tahun harus ikut bekerja dengan upah yang cukup Yang kedua, industri militer digencarkan Selain infrastruktur sipil, selama berkuasanya partai nasi, banyak pekerja terserap untuk membangun proyek-proyek militer Dalam skala masif, pesatnya pembangunan militer Jerman memicu pertumbuhan industri persenjataan yang sebelumnya sempat mati suri Secara tidak langsung, industri militer membuat industri terkait seperti industri baja, industri pesawat, terbang, dan pembuatan kapal berkembang maju di era nasi Yang pada akhirnya bisa menyerap banyak pekerja Industri senjata berkontribusi atas sebagian besar pertumbuhan ekonomi antara tahun 1933 dan 1938 Program persenjataan kembali dimulai segera setelah Hitler berkuasa Namun baru secara resmi diumumkan Hitler pada tahun 1935 Pada tahun 1933, dana sebesar 3,5 miliar mark dihabiskan untuk memproduksi tank, pesawat terbang, dan kapal Dan pada 1939, yang jumlahnya menjadi 26 miliar mark Ini menciptakan jutaan pekerjaan bagi pekerja Jerman Penggunaan minyak, besi, dan baja semuanya tiga kali lipat Menciptakan berbagai pekerjaan yang berbeda di sektor lain Yang ketiga, bangun ribuan kilometer jalan tol Sisi baik dari nasi Jerman adalah soal infrastruktur jalan tol atau autobahn Hitler membangun ribuan kilometer jaringan jalan tol di Jerman hanya dalam kurun waktu singkat Yang saling menghubungkan kota-kota industri sepanjang 7.000 km Pembangunan autobahn juga menyerap 80.000 pekerja Selama masa konstruksinya, selain itu pembangunan jalan tol yang masif Mendorong pertumbuhan industri otomotif Jerman Industri di Jerman sangat terbantu dengan kehadiran jalan tol yang dibangun nasi Juga menikmati subsidi dari pemerintah Namun kebijakan untuk kemandirian pangan ini tak begitu berhasil mengingat Banyak pekerja yang terserap ke sektor industri dan masalah keterbatasan lahan Menjelang pecahnya perang dunia kedua, Jerman masih mengimpor 20% makanan Yang kelima, peningkatan kualitas hidup Kehidupan di Jerman, di era nasi bisa dibilang banyak mengalami perbaikan Setiap orang memiliki pekerjaan dan upah yang cukup Nasi sampai mendirikan badan untuk menyelenggarakan hiburan bagi warganya bernama KDF Badan tersebut menyelenggarakan hiburan rakyat seperti bioskop, teater, dan paket hiburan lainnya Dan paket liburan yang semuanya diberikan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu Yang tak begitu sulit, orang Jerman yang bekerja di konstruksi juga diberikan akses untuk fasilitas umum Seperti rumah sakit dan pendidikan Bahkan nasi merancang skema untuk memungkinkan pekerja membeli mobil Volkswagen Beetle Dengan pembayaran cicilan mingguan yang kecil Dan demikian video kali ini Dan silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa